Intro Masih jet lag nih, baru pulang dari Hongkong Iya, jadi GMB ya Ini saya yang dari si Mami Si Mami? Iya si Mami, kamu kemana? Biasanya di got nyari paku Dari tadi nih saya Gak tau lagi ke pasar kali Lagi ini Oh jangan-jangan main Pokemon ya si Mami Ada tukang kebon-kebon Di Bekasi binitur Gak tau ada kali nyemplung-plung Cari aja Mang, cari Mang Ya itu si Mami Tuh kan Oh iya bener Apa sih Mami-Mami Ini bahaya nih Bahaya nih Apaan, pakai manggil Sampai anaknya aja dicuekin Gue belum makan dari dua hari kemarin Apaan sih? Tuh ya kan Tendang pakai bola, nusundul Kenapa sih Mami? Tuh pakai mangyon tuh Bukan apaan Mami lagi sibuk Tidak saya yang perlu 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 Tidak apaan sih Mami lagi sibuk Ini lagi shopping Tidak gini Saya tuh kan Gebetan saya ulang tahun Nah saya tuh pengen beli baju baru lah Terus 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 Tapi yang harganya terjangkau Ada gebetan Gebetan terus Biasanya GBU Kira-kira dimana Jadi pacar kamu mau dikasih hadiah Gampang atuh Kamu emang tinggal belanja Belanja dimana Ih liat nih Mami bajunya bagus gak? Bagus kan? Bagus kan? Mami itu belanjanya di sell stock Sell stock? Sell stock tuh apaan? Sell stock tuh apaan? Itu tempat khusus ya Untuk fashion wanita Disana saya visinya Membawa fashion untuk kita semua Dengan menjual baju cantik Tapi dengan kualitas mall Dan harganya tuh Harga jujur Oke 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 Ini bagiannya Harga jujur itu Harga jujur kayak apa? Sell stock kan sell stock Tulisannya sale Kalau gak salah Iya Iya Bacanya sell stock Jadi itu ada stock sale Itu Itu kayaknya Tetapi bagian harga jujur Harga jujur Memang-memang gak jujur sih ya Harga jujur tuh Maksudnya Kalau sell stock itu Menjual baju yang sama Kayak di mall-mall Yang malam ya Mepet modal Kalau gini nih Kalau di mall kan Harganya bisa 5-6 kali lipat aja Tapi kalau di sell stock Harganya terjangkau Oh Tuh Disitu aja Berarti saya bisa belanja banyak Terus gimana cara mesennya Banyak banget Ini aja tinggal download aplikasinya di Android Oh ada Android bukan Android Kalau memang masih gak tau juga ya Buka website-nya Udah buka website-nya Cari model bajunya Lihat size-nya Terus warnanya Uburannya Terus memang tulis alamatnya Cus Bajunya meluncur Langsung nyampe ke rumah Alamatnya Bener-bener Alamat Tapi jangan alamat Para sunter Ayu ting-ting marah Sama satu lagi Ya pasti kan Sule nanya Aduh bayarnya gimana Bayarnya Saya juga mau Aduh Gimana bayarnya ya Kan Sule memang bagian pembayaran Gampang lah Ini mah Kartu kredit bisa Transfer bisa Yang paling gampang mah Kalau takut ribet gitu Barangnya datang Langsung kasih duitnya Oh bisa gitu Bisa Ini unik OCD Kalau bahasa terkini mah Kayak dari kok busur dong ya Itu gak buka Oh jadi Kalau yang lain kan Harus ditransfer Ini mah bisa Ada barang Bayar Canggih Sama satu lagi Itu yang mami Yang paling seneng lah ya Ongkuasnya gratis Keseluruhan Indonesia Ada omgir Ada omgir Kalau gitu Mak Saya mau download Aplikasinya dulu Le catetan buat kamu Kalau misalkan Nanti ada barang data Tolong bayarin dulu Sekalian Yang mami juga Mami udah pesen banyak Tuh Ketempuan bentuk Mau kalau begini Tinggal bayar aja Ya tinggal bayar aja Ah saya emang gak mau tau Beli-beli sendiri aja Kan kemarin udah dikasih Ke ATM Itu ATM mana Ya itu yang becekan Iya Emang lagian Udah nanti ntar saya PRin Ya udah ya Kalau kemarin mesen baju Bayarnya Pakai kartu kredit Ini si adanya kartu cacar Gak bisa Tetap saya PRin Jangan lupa ya Besen nih saya ada tamu Oh iya Gimana sih Ih cantik-cantik banget Halo apa kabar Ih pengantin baru kan ya Pengantin baru yang ini Yang bener Iya kan Sama dong Iya kan Sama lagi apa Ih mana-mana enggak Pengantin baru Pak siapa lagi PRT Eh gosip-gosip ya Gosip Sampai ya Semoga cepet dapat Mongongan Amin Buat mamah juga Mamahnya temen mamah juga Udah Leman Temen Mami Oh Anaknya Udah Leman Iya temen Mami Aduh Yang mana Ya udah ya Silahkan dirambut ngobrolnya ya Semoga sukses filmnya Mami mau nonton Mami Mami kan pengen juga jadi pemanah Supaya ada yang manah hati Mami Udah ada Pak RT Leng jangan lupa bayarin Janteng sih bayarin Aduh Matnya ini agak Malum lah Ibu-ibu sama mamang-mamang Suka begitu Tumbe nih Masuk lakunya Nyuk Gita Nonton Gak kenal Berarti sangka onel-onel tuh Jalannya situ gitu sih Tadi Kenapa Aku kehapusan meneh Mas He? Kehapusan meneh Aku kehapusan meneh Mas Ngomong ngopo Kenapa? Nasib Nasib Aku kehapusan meneh Mas Kehapusan meneh Kehapusan meneh itu apa? Saya gak ngerti Aku pangkurut Aku tertipu Kamu main Pokemon Tertipu sama siapa? Ada orang beli makanan di tempat aku kan Makan udah habis banyak Terus aku minta bayaran Dia malah Tata mataku Tata mataku Tata Saya gak tahu apa-apa Orangnya begitu Aku nyontoi Oh Disipu Hipnotis 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 Makanya hati-hati Aku hapusan Kalau orang menghipnotis Tata mata Terus dia nepuk Tepuk lagi Bila perlu Hajar pake cangkul Bener Sempet Terus aku hapusan meneh Mak Ngomong apa Jadi ketipu Oke Sekarang gini aja Biar gak sedih Kebetulan hari ini Saya akan kedatangan tamu Motivator handal Untuk masalah tipu menipu Oh iya Ntar Saya telfon dulu Bursi canggih Oh orang kaya Tuh kan Pak bisa kesini Bekernya disitu Ini ada masalah Sebentar pak Iya Oh Iya iya Mari-mari Material ya Ini ya Maaf 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 Iya iya Oke oke Udah ada Udah ada Saya suruh orang material Suruh Suruh manggil dia Bentar lagi dia yang mendatang ya Oke Oke kalau begitu Kita langsung saja sambut Inilah dia Mario Spuh Silahkan Selamat malam 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 Iya. Isinya orangnya, Wak. Maaf, Pak Mario. Iya. Kok dahinya agak keriput, ya? Itu otot-ototnya sampai keluar, urat-uratnya. Iya. Jadi ini ada sebuah eksiden kecil. Ketika saya mencoba berjalan memasuki studio ini, saya tidak melihat ada tali jemuran. Kemudian saya kesangkut. Oh, sebut dari jemuran. Iya, iya, iya. Ini orangnya. Ini, Pak Mario. Ayo. Oh, aku ngapusan, om. Ini kenapa? Ini maksudnya ngapusan itu, jadi dia ketipnya. Aduh, aduh, aduh. Tasnya, tasnya. Tas keduduk. Itu. Mario, Tara sama Citra, kalau mau ada yang mau ditanyain, boleh. Oh, iya, iya. Kalau urusan tipu-menipu, silahkan. Ini, Mbak ini, Mbak Tukiem ini. Saya lupa lagi. Saya lupa lagi siapa? Tuning. Tuning, romang radio. Iin lang. Iya, Iin. Mbak Iin ini, katanya tadi habis tertipu. Mungkin, Pak Mario, ada enggak tips upaya dia sudah tertipu, tapi dia enggak nangis gitu. Maksud saya? Boleh diulangi? Iya. Siapa tahu ada solusi dari Pak Mario. Dia kan sudah tertipu. Iya. Karena kan Pak Mario kalau misalkan memberikan tips tipu-menipu, percuma. Karena dia sudah tertipu. Iya, iya. Yang saya ingin tips mengatasi supaya orang yang tertipu itu tidak sedih. Iya. Itu. Pak Mario, maaf. Kayaknya ini bukan kesangkut jemuran. Bukan. Alergi, ya? Memang saya punya alergi juga. Oh, iya, iya. Jadi bentuk sedikit. Tuh, ngerut lagi tuh. Oke, ini kita akan bahas soal ini ya. Iya. Ini lagi-lagi permasalahan yang sama yang selalu saya temukan. Dimana banyak sekali kejadian-kejadian ini yang menimpa pada Kaulah Muda. Maaf, Pak. Tidak dulu. Tidak, saya duduk. Yang berhubungan itu saya. Yang ketipu itu saya. Kaulah Muda. Ucapan adalah doa. Iya, iya, iya. Jadi ketika saya mengucapkan Kaulah Muda, ya harusnya berbahagia. Tidak ada ganas, ya? Iya, iya, iya. Oke. Sahabat, baper. Kita akan bicara soal tipu menipu. Kita harus tahu dulu arti dari tipu itu sendiri. Oke, sampai situ dulu setuju? Setuju. Setuju. Tipu. Tipu itu dari kata empat huruf. T, I, P, dan A. U, U. Kalau A, kalau A jadi tape. Kalau ada A jadi tape. Bukan tipu. T, I, P, dan U. Jadi kita akan bisa simpulkan. T, I, P, U. T, I, P, dan U. Bapak nungguin apa? Tidak, tidak ada. Oh, iya, iya. Tipu itu... T, I, P, dan U. T, I, P, dan U. Oke. Tipu. Tipu itu dari kata ti dan pu. Jadi itu adalah singkatan dari tiba-tiba pusing. Ya, ya, ya. Betul. Supaya kita tidak tertipu, kita harus temani orang tersebut. Kita jadikan dia friendly on the night and the bride. Oke. Jadi kita temani dia, maka kita tidak mungkin teman kita ikut menipu kita. Karena dia adalah teman kita. Paling kita tertipu sama teman. Sampai disitu dulu setuju? Setuju, setuju, Pak. Nah, ini, Pak, tadi. Caranya supaya orang yang tertipu itu tidak menangis dan sedih. Serta kecewa dan nantinya tidak tertipu lagi. Itu, Pak Pak setuju. Sampai disitu, Pak Pak setuju. Nah, itu. Jadi banyak-banyak keluar rumah, lihat pemandangan. Kalau Anda merasa sedih, Anda panggil. Kalau ada tukang bakso lewat, Anda panggil tukang somai. Panggilnya... Oke. Bagaimana? Ini urusannya biar saya itu tidak sedih. Kok panggil tukang bakso? Anda tidak menyimak. Anda panggil tukang bakso. Anda makan itu bakso. Pedas atau tidak? Pedas. Bukan, Pak. Belum makan. Belum makan. Kalau pedas itu membuat kamu menjadi lupa dengan sakit hati kamu. Bukan, Pak. Berusannya apa? Bukan, Pak. Tidak ngerti. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Sebentar. Kenapa saya ditepukin tangan begini? Loh, berarti Bapak kata-katanya luar biasa. Saya aja bingung saya ngomong apa. Oke, Pak. Ini kita bahas pembahasan yang lain ya, Pak. Mungkin ada pertanyaan mungkin. Gimana kalau seorang motivator itu sudah siap. Gimana kalau lagi kangen sama orang? Kangen, oh ini setuju. Sama banget ini pertanyaannya, Pak. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Karena kita semua mengalami yang namanya kangen, oke? Sampai di situ dulu setuju. Setuju. Kangen itu sama saja dengan kata rindu. Rindu. Kalau hatiku sedar rindu, itu adalah sebuah ungkapan. Jadi ketika Anda rindu, Anda ungkapkan saja. Anda lampiaskan saja. Mudah-mudahan dengan Anda melampiaskan rindu itu. Itu kan kalau ada pasangannya melampiaskan rinduan. Kalau saya itu nggak punya pasangan melampiaskan sama siapa. Untuk apa kamu rindu? Saya lagi kangen sama Maya, Pak. Sebentar, saya ada caranya. Caranya gimana? Telepon. Enggak ada solusi gitu yang setuju sama si itu, enggak ada. Ini solusi. Oh, iya. Itu apa? Sorry, ini HP. Tahu nomernya? Tahu kan Maya di sini, Pak. Misuknya di sini. Di hati. Sule, telepon itu untuk di kuping. Jangan sekali-sekali Anda pakai telepon itu di sini. Kenapa? Itu sengklek. Atau nggak, Pak? Nanti saja saya teleponnya, Pak, ya? Ya. Lalu ini saya ada tamu masa. Saya telepon sendirian begitu. Setuju, setuju. Pokoknya nanti saya akan telepon ya. Setelah yang satu ini. Di sini saja. Sittlinya. Bersama iya. Terima kasih.